Halo guys, nyangan balik lagi di video aku kali ini Nah jadi seperti yang udah aku bilang kan di video yang sebelumnya Kalau misalnya aku bakal review lengkap makanan selama aku karantina di Hotel Holiday Inn Express Fluid ini kan Jadi aku bakal kasih video-video aku kayak makan dari hari pertama sampai hari terakhir Kayak gimana? Kalian lihat dulu ya ini videonya Apun guys, makanan pertama di Indonesia Ini kayak makanan diet Coba dulu ya sarapan hari pertama di Indonesia Dulu makanan diet guys Oh my god Tentang Oke ini Coba nih kacangnya tuh kayak kacang-kacangnya di hotel Gak ada rasanya kacangnya Gak ada liot ya Ayo baik sayurnya ya guys Kok berair semua sih Sayurnya masih enak Gak ada rasanya Ini pengen enak sayurnya deh Comet Cometnya biar aja Guys ini makan siangnya Kenapa gak ada daging sama sekali Ini gak tau nih apaan ini buncis ini sawi Comet-comet minum Kita cobain guys Makan siang hari pertama Hari kedua berarti Kedua karantina Ini apaan loh gak tau Kayak kenyal-kenyal gitu Aku ikan gitu Emang Samb〜 Makan Makan lumayan sih buncisnya juga lumayan ada rasa maaf sebabnya sawinya sawi makanannya kayak bener-bener agak sedikit kayak makanan sehat banget sih ini kayak bukan makanan enak tapi makanan sehat guys dibilang gak enak bisa dimakan dibilang enak juga gak begitu enak nanti kita ketemu lagi pas dinner ini makan malam hari kedua jajan sayur yang ini kayaknya sayur kayak yang tadi pagi terus ini ayam kayaknya ayam terus ini gak tau apa-apa kita cobain ya guys makan malamnya akhirnya makan daging guys makan malamnya enak guys makan malamnya enak terong ini kayaknya terong ini kayaknya rasanya terong ini juga enak akhirnya makanannya udah enak guys ini kayaknya terong cabai cabai hijau kah tapi gak pedes sih guys akhirnya makanan pertama yang aku paling puas guys enak makan malamnya sarapan karantina hari ketiga sarapan karantina hari ketiga sayurnya yang ini rada bay aja kayak kurang rasa tapi ayamnya sama bihunnya enak banget disini dia kalau kasih nasi korsinya banyak banget guys oke lah sarapan hari ketiga lunch hari ketiga ayamnya enak enak sih guys sekarang udah makanannya jagung dia tuh walaupun makanannya simpel jagungnya enak jagungnya enak jagungnya enak ayamnya juga dia tuh walaupun makanannya simpel tapi kayak rasanya ngeresep gitu loh jadi rasanya enak bukan bukan yang gak ada rasanya gitu makanannya sudah improve guys bagus diner hari ketiga diner cobain mie goreng guys oh my god mie goreng gorengnya lumayan tapi gak gitu enak banget rasanya lebih ke manis gitu lalu ada ini apa ini ikan ya kayaknya filet ikan goreng gitu deh iya ikan kayaknya ini enak sih ikannya lembut kayaknya ini karena cuma digoreng tepung gitu ini kalau ada sambal pasti enak banget kenapa dikasih sambal ya ini sama ada sayur sayurnya yang ini be aja mie nya lumayan mie nya enak sih cuman rasanya kayak lebih manis gitu pokoknya ini enak makannya kalau ada sambal kurang sambal guys tapi oke lah tapi masih enakan makan siang tadi halo guys sekarang ini sarapan hari keempat dan ternyata sarapannya sama guys kayak sarapan hari ketiga bihun sayur sama ayam sarapannya sama persis rasanya juga pasti sama sih gitu guys rasanya pasti sama nanti kita ketemu di makan siang ya hari keempat oke guys lunch hari keempat ada udang balado kwek tiaw saw buncis enak tapi kurang begitu pedes cuman warnanya doang merah mau cobain kwek tiaw goreng kwek tiaw enak enak juga buncis buncisnya kayaknya sama aja buncisnya bebe aja ini baladanya enak kwek tiawnya juga enak makan malam hari keempat ini dapet baso tapi basonya cuma satu ini ayam rebus sama dapet sayurnya ini dua sama dapet salak guys guys makan malam hari keempat dapet baso tuh memang dapet kuahnya ini sama dapet salak satu doang tapi makanannya ayam rebus coba ini ya guys ayam rebus lumayan ada rasanya sih aku kira awalnya kayak bakal tawar gitu ternyata lumayan berasa disini sayurnya 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 kurang rasa ini kayaknya sayurnya sama deh beda ya beda sih kayaknya tapi sayurnya sama-sama kurang rasa sama kita coba ini nih ini basonya beneran cuma satu tapi dibagi dua gitu setengah-setengah ayo ada bihunnya coba ini basonya enak baso ikan kuahnya kuahnya enak banget basonya enak aku suka basonya enak terus ayamnya lumayan tapi sayurnya agak kurang rasa sampai jumpa di hari kelima sarapan karantina hari kelima ini ada ayam kecap bayi goreng sama sayur ayamnya ayamnya terlalu keras dan bumbunya yang ini kurang merasup guys kayak yang ayam yang ini tuh bumbunya kayak cuman di luar-luar doang gak kayak ada ayam yang kemarin itu itu ayamnya kalau yang kemarin bumbunya sampai ke dalam-dalam enak banget mie guys ini rasanya sama kayak kemarin dan sayur ini sayur ini sering banget guys rasanya pasti sama oke makan dulu guys ini dia lunch hari kelima ini ada soap terus ini kayaknya ikan yang mirip-mirip kayak kemarin tapi ada mayonaise terus ini sayur sama sayur lagi coba in soapnya guys ntar kotak-kotak sama wortel sama ada sayurnya juga sedikit sama ada buncis sama ada dan bawang sopnya kayak baik aja sih lebih berasa enak ada rasanya itu baso yang kemarin lebih enak terus ini cobain ya ini ya ini filatnya filat ikannya rasanya sama kayak yang kemarin cuman ada mayonaisenya jadi lebih enak harusnya kemarin kasih mayonaise juga ya sayur sayurnya 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 be aja ada kurang rasa sayurnya 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 ini juga lebih gak ada rasa lagi guys cobain guys makan malam hari terakhir guys yuhuu besok keluar akhirnya guys emu yang ini rembut brokoli 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 nya enak tapi cuma dikasih tiga ini jagung jagungnya kemarin sih enak sih guys hmm masih enak lah jagungnya oke dinner terakhir hmm akhirnya keluar guys sampai jumpa di sarapan hari terakhir guys hmm guys makan pagi hari ke-6 makanan terakhir guys hari ini aku keluar yeay guys sarapan terakhir habis ini aku keluar tapi sarapannya sama aja ayam kue tail sama sayur sebenernya agak-agak kurang kreatif sih rasanya juga pasti sama aja jadi tunggu ketemu nanti aku review makanannya seluruhnya dari awal aku karantina sampai akhir karantina aku makan dulu ya guys oke jadi gimana guys itu tadi menurut kalian aku makan itu dari bukan hari pertama sih guys dari hari kedua sebenernya itu dari hari kedua sarapan kan soalnya hari pertama kan aku nyampe malem-malem malem-malem sekitar nyampe hotel mungkin jam sepuluan kah ya mungkin jam segitu sekitar aku sampai hotel terus malam pertama itu aku gak dapet makan itu sebenernya agak sedikit mengecewakan sih karena kalau aku waktu nyampe sebenernya gak terlalu lapar cuman aku kan sebenernya sama temen aku cuman temen aku beda kamar karena kita gak boleh sekamar kan temen aku tuh waktu nyampe-nyampe tuh kelaperan dan kebetulan dia tuh gak bawa makanan gitu loh guys jadi dia udah sampai nanya ke resepsionis kayak ada makanan gak gitu ada room service gak kita dapet makanan gak kayak gitu kan terus dibilang oh maaf ya lagi gak dapet makanan pokoknya intinya gak dapet makanan lah gitu terus ditanya lagi temen aku nanya ada room service gak ternyata gak ada room service guys jadi kayak temen aku kasih lah temen aku kayak nahan lapar sampai yaudahlah tunggu nanti pagi sampai dapet makan pagi gitu kan nah kayak gitu guys jadi kecewanya agak kecewanya disitu sih karena kita kan nyampe kan malam-malam kan ya mungkin bisa aja banyak orang yang emang lapar gitu begitu sampai tapi ternyata gak disediain makanan terus agak kecewanya lagi karena hari kedua karantina pagi-paginya aku udah semangat banget nih guys waduh makan apa ya pertama di Indonesia ternyata sampenya seperti yang kalian lihat tadi lah guys sampenya aku cewe banget pas buka lah kok gini guys kayak makanan diet cuma dikasih kentang terus dikasih kacang kayak gitu terus kacangnya itu agak kurang enak kalau menurut aku tapi aku makan kentangnya sama sayurnya terus makan siangnya makan siangnya karena dikasih nasi masih lumayan lah cuman itu pas makan siang hari kedua itu aku rada bingung juga sih itu sebenarnya lauknya apa yang coklat-coklat itu guys habis itu sampai tiba lah ke makan malam makan malamnya enak guys karena makan malam ternyata enak jadinya oke lah aku suka jadinya aku gak jadi komplain yaudahlah kita makan yang dikasih aja terima-terima aja karena not bad lah makanannya jadi aku bertahan sampai ke hari terakhir ini makanannya sebenarnya oke dan menurut aku makanannya itu kalau aku review makanannya sebenarnya enak sebenarnya ada yang enak ada yang baik aja dan makanan disini tuh nasinya banyak banget guys kalau misalnya kalian lihat nasinya banyak dan padat banget beneran itu pas hari-hari awal sih aku bener-bener sampai habis bersih banget mungkin karena aku lapar juga kali ya tapi pas udah mulai ke belakang-belakang aku kayak makan nasinya kayak cuman 3 per 4 gitu soalnya bener-bener banyak banget guys dan dari pagi sampai malam kita dikasih nasi nasi-nasi jadinya kayak gimana gak kenyang gitu ya guys kalau untuk masalah ketepatan waktunya ketepatan waktu dia kasih makan menurut aku cukup tepat waktu nah terus poin kurangnya lagi menurut aku dia tuh bener-bener cuman kasih nasi tok gitu dia tuh gak kasih kayak komplementari yang lainnya kayak misalnya kasih buah atau kasih dessert gitu oh iya sama satu lagi aku bingung dia kurang konsisten menurut aku dia kan kasih makanan gitu kan diplastikin terus ada kotak makannya sama dikasih minum sama dikasih sendok garpu nah sendok garpunya ini dia gak konsistennya adalah dia kadang sendok garpunya itu dimasukin dalam plastik kan kalau masukin dalam plastik keliatan oh ini bersih steril gitu kan tapi kadang-kadang dia juga gak kasih plastik sendok garpunya jadi sendok garpunya bener-bener cuman ditaruh di atas tempat makannya itu jadi gak ada plastiknya lagi nah itu sih yang menurut aku kayak kurang konsistennya disitu tapi kalau untuk rasa menurut aku oke maksudnya dibilang hambar gak ada rasa terus untuk ini juga banyak porsinya banyak kita kenyang pas awal doang aku kecewa banget itu pas harapan itu doang tapi untuk porsinya bener-bener kenyang walaupun ya keliatannya cuman simple aja lauknya tapi kalau menurut aku lauknya kalau misalnya bagi yang suka makan lauk agak kurang banyak sih karena nasinya dibandingkan nasi yang sepadet itu lauknya kadang agak kurang cukup gitu jadi kayak kadang kita tuh mesti makan lauknya sedikit nasinya banyak karena nasinya padet gitu oh iya sama satu lagi karena aku orang Indonesia kali ya karena aku orang Indonesia mungkin yang kurang banget itu sambal kenapa sih setiap makan itu gak dikasih sambal kayak kan bisa kan gitu dikasih sambal yang sah setan gitu kan tapi ini tuh bener-bener gak dikasih sambal sama sekali gak tau kalau misalnya orang Indonesia tuh kayak makan tuh perlu sambal gitu kan jadi itu sih menurut aku kurangnya untuk yang lainnya overall sih oke ya mungkin aku bingung sih mau kasih dua setengah atau tiga ya tapi kalau misalnya dibilang derek-derek banget juga enggak sih mungkin overall dua setengah deh aku kasih gengs awalnya aku mau kasih tiga cuman menurut aku dua setengah aja deh kayaknya soalnya dibilang puas juga aku gak puas-puas banget soalnya ya kalian bisa nilai sendirilah kurang lebih kayak gimana dari berdasarkan video oke guys jadi mungkin gitu aja review makanan aku mungkin ini agak panjang kali ya aku juga gak tau ini videonya bakal panjang apa enggak pokoknya aku review makanan aku kayak gitu dari hari pertama aku karantina sampai hari terakhir aku sekarang mau pulang guys akhirnya aku mau makan makanan enak nasi padang martabak seafood dan lain-lain aku mau makan semuanya oke guys pokoknya terima kasih udah nonton video aku dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya jangan lupa like subscribe dan share bye-bye terima kasih udah nonton padam selamat menikmati